Israel dengan cepat mengecam kesepakatan yang diteken Hamas dengan 13 organisasi Palestina lainnya, termasuk Fatah di Beijing, China pada selasa 23 Juli 2024. Diketahui kesepakatan itu, salah satunya akan membawa Hamas ke dalam pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina untuk Gaza pasca perang. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Ketsbun bersikeras kekuasaan Hamas akan dihancurkan. Tak hanya Israel, keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Gaza pasca perang juga telah dikecam oleh Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menolak kesepakatan yang dicapai di Beijing oleh dua faksi Palestina, Hamas dan Fatah untuk membentuk sebuah pemerintahan bersama. Ketika Anda melihat pemerintahan polis konflik di Gaza, kami melihat, seperti yang telah menjelaskan, kami ingin melihat pemerintahan Palestina mengecam oleh Gaza dan Bank Ketua, tapi tidak, kami tidak mendukung pemerintahan oleh Hamas. Di saat Israel dan Amerika Serikat sibuk mengecam, para delegasi dari 14 faksi Palestina telah menandatangan di deklarasi Beijing. Menteri Luar Negeri Jaina Wang Yi telah menjamu pejabat senior Hamas Musa Abu Marsuk, utusan Fatah Mahmud Al-Al-Awl, dan utusan dari 12 faksi Palestina lainnya. Pertemuan itu mencapai kesepakatan yang menguraikan rencana untuk pemerintahan persatuan nasional sementara dengan persetujuan faksi-faksi Palestina yang akan menjalankan otoritas dan kekuasaannya atas semua wilayah Palestina, termasuk celur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur yang dicablok Israel. Adapun Hamas dan Fatah adalah musuh bebuyutan dan pernah berperang singkat, namun berdarah pada 2007 ketika Hamas menguasai Gaza. Sementara, Fatah terus mendominasi otoritas Palestina yang memiliki kontrol administratif terbatas atas wilayah perkotaan di tepi barat yang diduduki Israel. Terima kasih telah menonton!